Hai saudara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim sahabat beberapa dimanapun kalian berada yang tentunya pancangan masih dalam keadaan sehat dan afiat amin ya robal alamin di kesempatan kali ini di video kali ini saya berada di OPT Tanjung Buka SP10 ya saya sedang berada di pemukiman transmigrasi yaitu di lahan nyambah sugi di tengah-tengah di terletak di lahan pekarangan tentu disini banyak sekali bulut-bulutannya sudah terjejer dan juga banyak sekali yang sudah ditanam contohnya di depan sini banyak sekali yang ditanam sama beliau terutama dari jagung dari bedelai banyak lagi saya tanaman-tanaman sayuran berbagai kalau nggak salah setitaran di atas 10 warna-warni tanaman ya jadi beliau ini sudah lanjut usia tapi beliau tak tak kenal lelah dan apa menjadi inspirasi bagi kaula yang muda ya sabar-sabar-sabar jadi banyak sekali kayak seperti bawang pre dan sepertinya disini nanti bakal ditanam seperti yang ada yang sudah ditanam di balik belakang saya ini ya sabar-sabar ya tentu saya melihat disini belenya sudah tumbuh dengan hormal dan buahnya sudah berkelihatan jadi baru pertama kali ini di lokasi transmigrasi SP10 dari jalur 1 dan jalur 2 dari jalur 2 ini saya menemui tanaman terbelai ya sabar-sabar ya jadi saya disini disini sudah bersih lama sudah sekitaran 4 tahun saya berada di lokasi transmigrasi tapi SP10 kali kali ini saya melihat ketanaman terbelai ya sabar-sabar ya tanggung jagung dan cabai seperti ini dan disini sudah ditanami ya sabar-sabar ya sabar-sabar ya sabar-sabar ya sabar-sabar ya ini sudah ditanami apa di jalar itu pemikiman transmigrasi pada sore hari ini dari pagi sampai sore cuacanya luar biasa tidak hujan kayak kemarin ya sabar-sabar ya kemarin dihuyur dari pagi sampai sore warga transmigrasi tentunya tidak bisa mengerjakan lahan di dalam rumah atau di dalam lahan pekarangan maupun di lahan ini tentunya banyak sekali nih tanaman terbelai sudah mulai berbuah beliau ini luar biasa ini jalannya ini sempat-sempatnya jalan sepanjang kesana ini tanaman semua sempat-sempat selamat sore Mbak selamat sore Mas ini sedang mengebut untuk membuat tanggul ya Mbak wah ini daripada duduk-duduk nganggur lebih baik saya di lahan sedikit-sedikit ini menggulut mumpung air itu belum naik kan ini ibaratnya ngejar waktu lah waktu sebelum air pasang itu saya mengejar menggulut biar dapat sedikit-sedikit bisa ditanami ya minimal itu tanaman kangkung lah kalau tanaman yang sudah harganya itu memasar baik saya belum punya pengalaman sedikit-sedikit jadi untuk bodohnya ya itu sementara kangkung aja dulu ataupun lain-lainnya yang ada di sekitar disini iya luar biasa dan juga saya sudah menetap disini itu empat tahun Mbak di SP10 baru pertama kali ini saya melihat tanaman apa kedelai di lahannya para warga baru pertama kali ini selama empat tahun bahkan dikategorikan sejarah gitu kan tapi disini tumbuh dengan normal loh ini kan kedelai ini kan sebagian dari bantuan bibit atau bersamaan jadub dari dinas mas jadi daripada nggak saya manfaatkan untuk diperpanjang ini sebagian saya tanam untuk mencoba tanaman mana yang cocok di tempat ini karena walaupun orang bertani atau bertanam itu harus istilahnya itu mengenalkan diri ibarnya seperti tanaman apa yang cocok di tanah yang seperti ini karena ini tanah yang sudah bekas lahan pertanian dulunya oke dilihat juga dari tanaman juga sudah terlihat Mbak suburnya sekali ini ini tanaman kacang ini ya ya ini kacang pendek yang sebelah sana kacang panjang kacang panjang lagi pokoknya ada berapa macam tanaman udah saya coba di sini sepanjang gulutan inilah kira-kira di atas 10 macam tanaman kalau 20 lebih mungkin waduh 20 20 tanaman udah lebih ini tanaman luar biasa oke mulai dari pisang dari ubi kayu atau singkong atau ada yang bilang menyok ada yang sawi ada yang buddin hahaha ada pepaya ada kedele kacang pendek terus apa terong ada ubi jalar oke pokoknya macam-macam kalau 20 macam tanaman yang saya tancapkan di sini mungkin lebih dari 25 lah itu hidup semua ya sebagian itu ada yang cocok ada yang enggak karena ini saya pikir istilahnya itu mengenalkan tanaman tanah ini itu yang cocok tanaman apa karena saya masih pengalaman masalah tanaman itu terlalu nol bukan nol besar namanya nol kecil hati uji coba gitu iya kayak kedele ini kayaknya ini bagus bisa diperpanjang ada kacang panjang itu bagus mungkin bisa saya perpanjang kacang pendek ini malah ini sebagian daunnya sudah saya jual sama kacang panjang sudah dijual ada sudah jual beberapa kali yang sudah paling banyak itu kangkung sama daun kacang pendek ini kangkungnya di sana ya itu sebelah sana ujung itu banyak kangkung di sana macam-macam coba di sana itu macam-macam tanaman coba kita lihat di sana sahabat-sahabat ya luar biasa di tanaman tanamannya juga bawang perenya ini kita lewat di tengah sahabat-sahabat ya itu rencana jalan lurus ke ujung sana oh ini ya rencana di jalan tengah ini iya biar panen nanti bisa ambil kanan ambil kiri kan lewat tengah enak oh yang dibilang apa yang dibilang toko hidup ya mbak dan juga gulutan jendengan ini pasti kayak gini ya mbak ya ini ada jalannya di tengah ini iya ini kan bisa bisa nyiram ambil kanan ambil kiri kan bisa oke luar biasa ini sahabat-sahabat ya dan seperti ini sudah tidak terendam ya mbak ya segini ya ya mudah-mudahan sudah tidak lah kalau terendam tidak terlalu lah oke nah ini air apa ini mbak ini ini air hujan sama rembasan dari sungai air pasang oh enggak 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 luar biasa itu kalau di belakang sana mungkin oke kurang airnya kurang kurang banyak ya kurang banyak seperti yang disini karena disini lebih rendah daripada yang belakang di belakang sana mbak iya luar biasa ini sahabat-sahabat ya nah ini tanamannya kok saya lihat juga ada jambu itu ya mbak ya ada jambu udah macem-macem ada apa jambu apa itu mbak jambu air oh jambu air ya makanya ini satu-satu oke beberapa macam bibit saya coba daripada oke enggak ada yang di angan-angan itu belum lihat nanas disini mbak nanasnya udah banyak di itu di tepi di depan rumah tepi jalan itu kan sekalian untuk memperkuat oke apa tebing tanggul itu kan saya kasih nanas oke nanasnya pun macem-macem nanas yang saya coba tanah disitu oke ada empat jenis macam tanas nanas mungkin luar biasa dan ini lanjutnya sih ya tapi tenaganya luar biasa ini ya luar biasanya enggak cuman ini ya makanya ada temen itu kalau lahanmu itu enak ya enaknya kan sudah dilihat bersih kalau dulunya mungkin mungkin kalau disuruh ada yang milih sini mungkin ya ada yang beli apa melihat pakisahnya itu kan besar-besar mulai dari depan sampai belakang sana enaknya itu paling belakang sana itu ada cuman apa rumput yang tinggi sekali tapi ini sudah saya tidak racun semua tinggal tanam padi besok tapi rencana untuk padinya di sebelah sini pak enggak padinya itu seperti 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 apa pokoknya satu hektare saya ambil seperempat untuk tanaman sayur ini sampai mentok sana belakang itu tapi kalau yang di sebelah sini sebelah situ untuk gulutan iya untuk sayur atau lain-lainnya jadi sebagian seperempat kesih eh setengahnya kesini coba-cepat untuk sayur sayuran dan di sebelah sana itu untuk padi ini luar biasa sudah dikonsep seperti itu mungkin ini apa untuk sayur sayuran dan lain-lainnya itu itu saya ambil seperempat aja nanti seperempat ini ya sisanya saya padi semua tiga seperempatnya saya tanam padi berarti batasnya itu di sebelah sana itu iya sampai ujung sana hampir pohon kelapa sana dekat-dekat pohon kelapa yang ujung sana itu enggak kalau saya padi semua kan nanti kebutuhan lainnya itu nanti mengandalkan padi ya gimana tapi karena kalau ini kan ada yang satu minggu sekali ada yang dua minggu sekali sedikit-sedikit bisa dijual ke warung kemarin dibeli berapa ini daun-daunnya ini Pak? ya satu ikat mungkin seribu lima ratus sampai dua ribu oh sampai dua ribu oke Bu sehat Bu sehat alhamdulillah ini daun-daunnya sudah dibeli sama orang ya Bu ya luar biasa oke itu dan juga cabenya juga disini kok masih banyak itu ya Mbak ya banyak tanaman yang lainnya daripada cabenya ya Mbak? cofinya di belakang sana itu sudah apa sudah pada ada bunganya semua itu ke belakang sana itu banyak cabe mungkin nanti rencana ya saya perbanyak cabe daripada sayuran lainnya oke oke tapi yang mana yang cocok lah oke enggak fokus sama cabe ataupun sayuran aja itu oke yang saya fokuskan itu yang cocok tanah ini makanya ini oke makanya itu saya ibaratnya itu baru perkenalan menanam saja oke 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 bagus sekali itu kelihatannya coba tanam apa ada sepangka atau apa itu atau ada garbis itu kayaknya subur di belakang sana sudah mulai berbunga gitu ya Mbak? sudah ada bunganya ya luar biasa nanti kita lihat kesana tanamannya beliau ini dan juga ada tanaman apa apa itu Mbak yang pohon itu? yang di pohon tengah itu? kok yang pohon tengah berdiri itu? itu pohon pule oh pule iya pohon pule itu luar biasa ya nah ini kan rencana jalan poros ini hahaha jalan poros ini kalau kedele nggak bisa kata ini karena ini udah terlihat pohonnya segini aja buahnya ini kalau satu orang sudah cukup ini mungkin Mbak banyak sekali itu nah ini juga kayak gitu iya ini itu tadi yang saya katakan Mbak saya pernah 4 tahun di sini ini memang sungguh ini 4 tahun baru kali ini melihat di sini tanaman kedele tanaman kedele kacang panjang kita coba melihat sebelum kacang panjangnya ini ada pare ada bludru bludru jadi ini udah macam-macam yang saya coba tanam ini oke daripada sini itu nanti masalah sayuran aja oke kurang warung-warung sini beli jauh-jauh kan ini saya mencoba ini coba ini kacang panjangnya seperti ini buahnya ini panjangnya seperti ini ini di nesam pentas di bangga ini melihatnya luar biasa dari kekepatan bantul ya Mbak ya gunung kidul oh gunung kidul Pak ini gunung kidul ini kayak dipasangin aja padahal ini asli ini asli ya Mbak ya asli ini sobat-sobat ya nah asli asli bukan di rekayasa ini kelihatannya kayak dari jauh itu kayak ditempel iya luar biasa oke tapi ini kelapanya nanti dipindah ya Mbak enggak ini ya di sini aja naik untuk untuk perindang angin atau untuk penangkal angin aja karena ini dari sana angin itu terlalu kencang ini parehnya juga tumbuh dengan normal iya ini kayaknya ya mau hidup normal ini ini benihnya benih sendiri atau atau bungkusan gitu benihnya ini kan saya itu kalau pas waktu main-main ke tempat saudara-saudara yang sudah dulu itu kan punya bibit apa saya dikasih atau kalau penasaran dia mempunyai tanaman apa saya minta jadi mintanya untuk satu atau dua untuk mencoba enggak enggak sampai banyak kecuali timun itu kemarin kan dari dinas terus saya sendiri beli satu kepek ini coba tanam baru berapa hari tanam timun oh itu timun iya itu timun sudah berapa hari itu Mbak ada satu minggu kurang lebih oh kurang lebih satu minggu ini cabainya mulai berbunga kalau dilihat ini pertumbuhannya lumayan subur ini oke ini saya kasih kedele ini kan fungsinya kedele ini di samping menguatkan apa tanah sini nanti kan habis dipotong oke akarnya kedele kan bermanfaat untuk diserap tanaman yang berikutnya betul 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 jadi saya tanam itu saya yang coba yang nantinya ada fungsinya ke belakangnya itu oke ini saya pernah tanam cabai Mbak tapi kok ini daunnya kok besar lebar sekali ini 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 bisa untuk membuntal tempe bungkus itu ini subur sekali gitu loh ini saya pun baru pertama kali tanam cabai baru ini bertanam kok daunnya seperti ini lebar-lebarnya ini ini luar biasa gitu loh sahabat-sahabat ya ini apa tingkat kesuburan kesuburan disini itu masih tinggi ya sahabat-sahabat ya belum kena apa kok saya lihat juga apa ini ya semangka ini ini semangka nah itu itu semangka sama garbis semangka sama garbis ini semangka non biji apa biji ini ini mencoba baru non biji aja apa berbiji kalau non biji belum punya pengalaman kalau kalau yang non belum pengalaman kalau ber cuma saya taruh aja jadi jadi nanti tapi lebih susah dengan itu ya mbak ya lebih susah yang non biji gitu ya mbak iya ini cabai kalau seperti ini kan kayaknya itu meyakinkan ini coba ini kalau sudah ada seribu pohon aja mungkin udah kelihatan ada yang ditunggu lah itu saya ini bikin kagumnya itu kan daunnya gitu loh hehehe lebar-lebar gitu kayak daun apa kayak daun bayam iya hahaha nanti kalau orang yang nggak tahu dikira bayam hahaha saya pun apa heran sendiri kan baru semalam aja kemarin itu belum ada cabangnya ini keesokannya itu sore saya kesini nyiram-nyiram belum ada cabangnya hehehe esoknya kesini kok udah becah bang kok cepat sekali pertumbuhannya ini iya saya pun heran soalnya belum pernah menanam cabai lah hehehe nah ini kan namanya uji coba kalau memang disini cocok cabai di samping padi yang lebih saya perbanyak mungkin cabai yang nomor urutan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih